Halo, selamat datang kembali di channel AinoFoom. Kali ini kita akan belajar bagian menginstall visual studio code untuk editing OpenFoom. Kenapa kita butuh visual studio code? Karena banyak dari kita tidak terbiasa mengedit secara langsung di terminal menggunakan film maupun nano. Jadi ketika kita menggunakan editor seperti visual studio code, maka akan sangat membantu kita dalam mengedit file di dalam OpenFoom. Baik, pertama-tama kita harus menginstall visual studio code di dalam komputer kita. Kita bisa menginstallnya di Windows maupun di Linux maupun di Mac. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana menginstall visual studio code di Linux Ubuntu. Pertama-tama kita buka browsernya dan kita download visual studio code. Anda bisa search di visual studio code download dan klik download visual studio code Mac, Linux, dan Windows. Kemudian pilih ketika Anda menggunakan Windows, Anda bisa memilihnya untuk 64 bit. Dan ketika Anda menggunakan Mac, Anda bisa memilihnya, Intel chip maupun Apple Silicon. Ketika Anda menggunakan Linux, Anda bisa memilih terkantung dari chip Anda. Di sini saya menggunakan ARM 64. Saya klik dan download akan segera dimulai ketika saya klik, pilih file, dan klik OK. Di sini saya hanya mencontohkan bagaimana menginstall visual studio code di Ubuntu. Untuk pengguna Windows maupun Mac, Anda bisa mengikutinya di website visual studio code. Kita harus membuka terminal terlebih dahulu dan kita ketik sudo dpkg install di mana kita meletakkan folder download kita dan tekan enter. Instalasi akan segera dimulai di sistem Ubuntu kita. Dan ketika sudah selesai, kita ketik code dengan enter dan visual studio code akan ditampilkan seperti ini. Ketika Anda menginstall di Windows maupun di Mac, Anda harusnya memiliki tampilan yang sama seperti ini. Setelah itu, ketika Anda setelah berhasil menginstall visual studio code, Anda sekarang adalah menginstall beberapa extension. Tetapi kali ini saya sarankan Anda menginstall untuk extension IntelliSense for C++. Ketika Anda tidak menemukannya, Anda bisa ketik C++ di kolom search dan Anda akan menemukan ini dan tekan install. Setelah instalasi selesai, kemudian Anda buka folder run open form Anda. Anda bisa mengikuti di tutorial sebelumnya bagaimana Anda membuat folder run. Link ada di atas. Kita open folder. Kemudian open form. Kemudian parallel. Dan ini adalah folder run saya. Kita klik dan OK. Di sini folder run saya masih kosong. Tidak ada satupun contoh tutorial karena memang saya sengaja. Untuk membuka terminal, Anda tidak perlu membuka terminal setelah terpisah. Anda bisa membuka terminalnya setelah langsung di Visual Studio Code. Ketika Anda menggunakan Windows maupun Mac, Anda juga bisa membuka terminal secara langsung dengan klik toolbar ini, Terminal, dan tekan New Terminal. Secara otomatis, di terminal Anda akan ditampilkan seperti ini dengan alamat folder run. Kemudian ketika Anda menggunakan Windows, mungkin Anda bisa memilih di sini adalah WSL. Kalau saya, karena menggunakan Ubuntu, secara otomatis terminal saya berbasis Bash Shell. Ketika Anda menginstallnya di Windows, Anda harus merubah di sini berupa WSL. Baik. Kita cek apakah open form bisa kita jalankan dengan klik simple form help. Dan ketika Anda menekan tampilan seperti ini, ini menunjukkan bahwa Anda sudah mempunyai open form 8 di sistem Anda. Ketika Anda belum mempunyai open form, sebaiknya Anda install terlebih dahulu, Anda bisa mengikuti tutorial sebelumnya. Baik. Sekarang kita akan meng-copy tutorial. Kita buka tutorial foldernya. Kita copy folder incompressible iqo form. Iqo form. Pitch Daily. Kita copy di folder run kita. Ketika kita ketik run, maka Pitch Daily akan tertampilkan seperti ini ya. Kita bisa bukanya. Kita bisa buka. Epsilon. F. K. Anda akan mengenali bahwa mungkin di sini berupa plain text. Anda bisa merubahnya di bagian bawah pojok sebelah kanan. Anda bisa merubah menjadi C++ dan akan berubah warna. Begitu dengan Nutilda, Anda bisa merubahnya di sini. Plain text menjadi C++. Jadi, mengapa Visual Studio Code itu sangat mudah dipakai? Karena kita bisa membuka Code Editor dan Terminal secara bersamaan. Baik, kita coba running Pitch Daily ini. Dengan perintah tick all. Kita harus membuka masuk ke Pitch Daily terlebih dahulu. Dan all run. Di sini Anda bisa melihat secara langsung bahwa perhitungan telah dilakukan dan telah selesai. Anda bisa melihatnya folder 1287 menunjukkan bahwa simulasi telah berhasil dilaksanakan. Baik, ini adalah sekedar contoh bagaimana kita menginstall Visual Studio Code dan bagaimana kita bisa membuka file secara langsung di Visual Studio Code bersamaan dan dengan Terminal. Selamat mencoba.